Halo Sobat Sip, dimanapun kamu berada, kita semua dilahirkan sebagai seorang yang sukses dan kaya, tanpa terkecuali. Kamu sadar nggak? Sobat Sip, kita semua dilahirkan sebagai seorang yang menang. Taukah kamu, saat ayah dan ibu kita melakukan hubungan badan, saat ayah kita mencapai klimas, ayah kita mengeluarkan lebih dari 200 juta sel sperma, yang berarti ada lebih dari 200 juta calon manusia yang berenang, berlari, aduk tepat, sekot kanan, sekot kiri, sepanjang saluran rahim ibu kita. Dan hanya menuju satu sel telur yang sudah matang. sehingga hanya akan ada satu sel sperma yang berhasil menjadi seorang pemenang. Dan tahukah kamu, siapa pemenang kehidupan itu? Siapa yang sukses dan berhasil lahir di dunia ini? Ya, kamu betul. Pemenang itu adalah saya dan kamu. Jadi, saya dan kamu, kita semua, terlahir di dunia ini sebagai seorang pemenang yang mengalahkan lebih dari 200 juta calon manusia yang lain. Maka dari itu, mulai saat ini juga, sadarilah bahwa kamu terlahir sebagai seorang pemenang. Kamu terlahir sebagai seorang yang sukses di dunia ini. Jadi, kalau saat ini kamu merasa bahwa diri kamu tidak pernah sukses, kamu salah besar. Kamu terlahir sebagai orang sukses dan kamu terlahir sebagai seorang pemenang. Sifat pemenang ini masih dominan dalam diri kita saat kita masih bayi. Apakah bayi bisa langsung berjalan? Tidak. Saat seorang bayi dilahirkan, hanya bisa tidur ke lempang. Tengkurap saja tidak bisa. Untuk belajar tengkurap, bayi itu mencoba memiringkan badan berkali-kali dan gagal. Untuk belajar tengkurap, bayi itu berusaha untuk mencoba memiringkan badan berkali-kali dan gagal berkali-kali. Tapi, bayi itu tidak menyerah. Bayi itu terus mencoba, mencoba, dan mencoba sampai akhirnya bayi itu berhasil tengkurap. Demikian juga saat dia belajar berjalan. Apakah mudah? Tidak. Awalnya, dia belajar untuk duduk. Kemudian mencari pegangan untuk bisa berdiri. Itu butuh sebuah perjuangan. Suatu hal yang sulit bagi bayi itu untuk bisa mengangkat tubuhnya agar bisa berdiri. Dan saat bisa berdiri adalah hal yang sangat sulit untuk bisa seimbang. sehingga bayi itu seringkali terjatuh. Sakit? Pasti. Menangis? Ya, bayi itu menangis. Bayi itu kesakitan. Tapi, apakah setelah itu bayi itu menyerah? Tidak. Apakah bayi itu putus asa? Tidak. Bayi itu tidak pernah menyerah. Bayi itu terus berjuang untuk bisa berdiri. Tidak. Jatuh, bangkit. Jatuh, bangkit. Jatuh, bangkit lagi. Sampai akhirnya bayi itu berhasil sukses untuk bisa berdiri, berjalan, bahkan bisa berlari. Tetapi, permasalahnya. Saat bayi itu tumbuh besar, lingkungan mengajarkan pola pikir yang negatif. Mereka mengajarkan kata-kata yang negatif. Mereka mengajarkan kata-kata yang beracun atau toxic words. Seperti apa kata-kata yang negatif itu? Mereka mengatakan, itu sulit. Kamu tidak akan bisa. Udah, menyerah aja. Itu tidak mungkin. Impossible. Kamu itu pecundang. Sukses itu hanya untuk orang-orang tertentu. Sudah nasibmu jadi orang gagal. Sudah suratan tanganmu jadi orang miskin. Pertanyaannya, benarkah kamu miskin? Banyak orang yang merasa dan bahkan mengatakan dirinya miskin. Sekarang, saya mau mengajak kamu untuk memejamkan mata. Bayangkan, saat kamu membuka mata kamu dan pandangan kamu gelap semua. Apa yang kamu rasakan? Tidak enak? Pakut? Tidak nyaman? Dan sekarang, saya mengajak kamu untuk membuka mata kamu. Apa yang kamu rasakan? Kamu melihat semuanya begitu indah. Pertanyaannya adalah, jika kedua mata kamu dibeli oleh seorang kaya yang brutal dengan nilai 2 miliar rupiah, apakah kamu mau? Sekarang, saya ingin mengajak kamu lagi untuk menarik nafas yang dalam. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Legah dan nikmakan. Bayangkan, jika paru-paru kamu dibeli sama orang kaya yang memakai ventilator seharga 2 miliar. Apakah kamu mau? Bagaimana jika jantungmu dibeli dengan orang seharga 2 miliar? Apakah kamu mau? Bagaimana dengan kedua tanganmu kalau dibeli orang seharga 2 miliar? Apakah kamu mau? Bagaimana jika kedua kaki kamu dibeli 2 miliar? Apakah kamu mau? Dan masih banyak lagi organ-organ tubuh kita yang lain yang nilainya kalau diuangkan bisa mencapai puluhan, ratusan miliar, bahkan tidak meninggal. Jadi, harusnya kita bersyukur pada Tuhan karena memberikan semuanya itu gratis pada kita. Sadarilah bahwa kamu sebetulnya sangat kaya. Yang membuat kamu merasa miskin karena lingkungan memberikan alasan buat kamu untuk membenarkan dirimu mengapa kamu gagal? Mengapa kamu tidak sukses? Mengapa kamu tidak punya uang? Mengapa kamu miskin? Hal ini membuat kamu tidak berani untuk mencoba sesuatu yang baru. Hal ini yang membuat kamu tidak mau berjuang saat kamu gagal. Hal ini yang membuat kamu cepat menyerah. Hal ini yang membuat kamu tidak ulet. Hal ini yang membuat kamu menjadi seorang loser atau pecinta. Ketahuilah Tuhan itu Maha Adil. Tuhan memberikan modal dan aset yang sama kepada kita semua. Yaitu aset yang pertama adalah waktu 24 jam. Baik orang gagal ataupun orang sukses mempunyai waktu yang sama 24 jam. Tidak ada orang yang mendapatkan waktu yang lebih dan tidak ada orang yang mendapatkan waktu kurang dari 24 jam. Yang membedakan antara orang gagal dan orang sukses adalah bagaimana cara orang tersebut memanfaatkan waktu yang berharga yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Aset kedua adalah diri kita. Seperti yang tadi saya katakan kita sudah dibeli organ tubuh yang luar biasa oleh Tuhan secara gratis. Sehingga gagal atau suksesnya diri kita tergantung dari bagaimana cara kita mengembangkan potensi aset kita yang paling berharga yang sudah Tuhan berikan kepada kita yaitu diri kita sendiri. Ingat kita terlahir sebagai seorang memenang. Kita terlahir sebagai orang yang sukses. Ada sebuah cerita true story. Suatu hari di sebuah daerah di Amerika sedang ada pertunjukan sirkus. Di sirkus itu ada seorang penjual balon untuk menarik pembeli yang mayoritas anak kecil penjual balon itu melepas balon ke udara. Dan saat anak-anak kecil itu melihat ada balon yang mengakasah banyak anak kecil yang kemudian meminta kepada orang tuanya untuk dibelikan balon. Saat itu ada seorang anak negro kecil yang miskin dan tidak punya uang. yang hanya bisa melihat balon itu tanpa bisa membeli. Setiap kali balon itu dilepaskan ke udara oleh penjual balon anak kecil itu bertepuk tangan kegirangan. Hal itu dilakukan setiap kali penjual balon itu melepaskan balon ke udara. Saat pelanggan mulai sepi penjual balon yang juga seorang negeri mendekati anak negeri kecil itu dan menyapa anak itu Mak kamu mau balon? Anak negeri kecil itu menggelengkan kepala. Tidak pak saya tidak punya uang. Penjual balon itu berkata jangan khawatir bapak akan berikan balon gratis buat kamu anak negeri kecil itu kembali menggelengkan kepala dan berkata tidak pak terima kasih tapi bolehkah saya bertanya satu hal saja kepada bapak penjual balon itu berkata kamu mau tanya apa anak negeri itu mulai bertanya pak dari tadi bapak melepas balon warna putih terbang warna kuning terbang warna merah terbang warna hijau warna biru warna coklat terbang ke udara semuanya balon-balon itu bisa terbang tapi mengapa bapak tidak pernah melepaskan balon warna hitam ke udara apakah balon yang berwarna hitam itu tidak bisa terbang bapak penjual balon itu tersenyum dia menangkap makna yang dalam dari pertanyaan anak negro kecil itu kemudian penjual balon itu mengambil balon warna hitam dan melepaskannya ke udara dan balon warna hitam itu pun terbang ke angkasa anak negro kecil itu bersorak sorak bertepuk tangan dan melompat kegilan dan penjual balon itu menepuk unda anak kecil itu dan berkata nak kamu dengar baik-baik balon bisa terbang ke angkasa bukan karena apa warna balonnya tetapi balon bisa terbang ke angkasa karena apa yang ada di dalam isi balon tersebut demikian juga dalam hidup ini demikian juga dengan kesuksesan dan kemakmuran yang membuat orang bisa hidup sukses kaya dan makmur bukan tergantung dari apa warna kulitnya apa sukunya apa agamanya atau apa klasi tetapi yang membuat orang bisa hidup sukses kaya dan makmur tergantung dari apa isi di dalam orang itu isi di dalam diri kita itu bisa berupa pola pikir sikap tindakan pengetahuan kemampuan pola kerja cara mengelola uang dan lain-lain ada pepatah yang mengatakan garbage in garbage out jika yang masuk sampah maka yang keluar juga sampah maka dari itu hati-hatilah dengan apa yang masuk ke dalam pola pikir kita kalau kita banyak memasukkan input-input yang negatif dalam otak kita dengan membaca berita-berita negatif atau mendengar kata-kata yang negatif atau toxic word atau kata-kata beracun dan sampah seperti kata-kata itu sulit kamu tidak bisa menyerah saja kamu itu pecundang sukses itu untuk orang tertentu sudah nasibmu jadi orang gagal sudah suratan tanganmu jadi orang miskin itu tidak mungkin itu impossible hari ini saya mengajak kamu semua untuk merubah kata-kata dalam dirimu tentang impossible yaitu dengan menambahkan apostrofi diantara huruf I dan huruf M sehingga kata-kata impossible yang berarti tidak mungkin berubah menjadi I am possible atau saya bisa manfaatkan dengan baik-baik dua aset berharga yang diberikan Tuhan kepada kita yaitu waktu dan diri kita dan lakukanlah yang terbaik sehingga tahun depan saya berharap kamu bisa merubah hidupmu menjadi orang sukses kaya dan makmur lakukan terus saving investing protecting agar hidup kamu lagi di sini saya Tony Irmawan Adikario sampai jumpa di puncak kemakmuran selamat menikmati